Sampurna Corner Sampurna Corner merupakan salah satu inisiatif Sampurna untuk Indonesia, yaitu program tanggung jawab sosial di bawah naungan PT. HM Sampurna TBK. Selama bertahun-tahun, Putra Sampurna Foundation School Development Outreach atau PSF SDO telah dipercaya untuk menjalankan program ini. Hingga kini, Sampurna Corner telah dibangun di delapan universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran Sampurna University Universitas Gajah Mada Universitas Diponegoro Universitas Brawijaya Universitas Jember dan Institut Teknologi 10 November Dengan lokasi strategis di dalam perpustakaan utama universitas, Sampurna Corner memberikan manfaat bagi setiap universitas sebagai bagian dari sifitas akademika. Perpustakaan-perpustakaan dengan Sampurna Corner berfungsi lebih dari sekedar tempat meminjam dan membaca buku, namun sebagai wahana yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan interaksi sosial bagi para penggunanya. Berkolaborasi dengan delapan universitas di negeri ini untuk menambahkan fasilitas perpustakaan, di mana para mahasiswa bisa berdialog, berdiskusi, dan juga untuk menambah wawasan mereka. Di situ kami bantu dengan konten, dengan berbagai buku, dan juga kami memfasilitasi workshop. Kita wujud dari kesepakatan penitraan antara Universitas Gajah Mada dengan Yayasan Putra Sampurna. Sejak tahun 2007 sebetulnya ini sudah agak lama. Dalam hal ini sebetulnya Universitas Gajah Mada ini hanya salah satu dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Yayasan Putra Sampurna. Tidak hanya para mahasiswa, seluruh staf universitas seperti para pustakawan dan dosen dapat menikmati manfaat dari fasilitas yang ditawarkan Sampurna Corner, termasuk akses internet cepat, DVD, koleksi buku pengembangan diri, dan jurnal-jurnal ilmiah. Para pengguna dapat memanfaatkan Sampurna Corner untuk mengembangkan kapasitas dan sumber daya mereka dalam mengajar maupun menyelesaikan tugas. Suasana nyaman dan sumber daya yang banyak menjadikan Sampurna Corner tempat belajar yang menarik. Acara diskusi di sini pun dapat lebih kondusif. Untuk mengoptimalkan Sampurna Corner, PSF SDO tidak hanya menyediakan buku-buku tambahan, perlengkapan pendukung, serta merenovasi perpustakaan, namun juga terlibat dalam sejumlah loka karya dan seminar pengembangan kemampuan akademis dan non-akademis. Topik-topik yang dipilih berkisar antara penulisan akademis, pemetaan pikiran, kemampuan presentasi, bimbingan karir, manajemen waktu, kewirausahaan, dongeng digital, pemanfaatan sumber elektronik, kekerasan seksual dalam hubungan anak muda, mahasiswa berprestasi, dan masih banyak lagi. Menyadari pentingnya kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik, serta pertukaran pengetahuan di antara seluruh pemangku kepentingan, kami mengundang delapan Sampurna Corner berpartisipasi dalam Lomba Karya Tulis Sampurna Corner 2015. Dengan tema, Generasi Muda Menjawab Persaingan dan Tantangan Global di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, para mahasiswa ditantang untuk mencari solusi atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, mempersiapkan strategi praktis, dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Setiap Sampurna Corner memilih makalah-makalah terbaik untuk bersaing di acara puncak, yang diselenggarakan pada 27 Mei 2015 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Para pemenangnya adalah Yasmin Permatasari dari Universitas Diponegoro, dengan makalah berjudul Peran Generasi Muda Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang memaparkan empat peranan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Mohamad Faridul Robitoch, dari Institut Teknologi 10 November, dengan makalah berjudul Peningkatan Ekonomi Kreatif UMKM oleh pemuda Indonesia sebagai basis inovasi dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN, yang membahas seputar peranan generasi muda dalam mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi kreatif. Robi Tansil, dari Universitas Sriwijaya. Dengan makalah berjudul, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu layaknya sidang skripsi, yang menjelaskan sikap generasi muda terhadap berbagai tantangan global sebagai dampak dari masyarakat ekonomi ASEAN, dengan meningkatkan sektor kreatif melalui usaha ekonomi berskala kecil. Acara ini juga dijadikan sebagai momen yang tepat untuk meluncurkan Sampurnakorner.org, dan menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema serupa dengan narasumber sebagai berikut. Deni Puspa Purbasari, Konsultan Bank Dunia, dan Poppy Winanti, Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia di Universitas Gajah Mada. Kami percaya bahwa acara ini memperkokoh jejaring antara delapan Sampurnakorner. Melalui Forum Daring Sampurnakorner, para mahasiswa dan staf universitas dapat terlibat dalam diskusi intelektual dengan para mahasiswa dan staf universitas lainnya dari berbagai kota di Indonesia. Forum diskusi ini bermanfaat sebagai pusat pertukaran pengetahuan, keahlian, serta sosial dalam jejaring Sampurnakorner. Setiap pengguna Sampurnakorner akan dapat memasang informasi acara, jadwal seminar, atau loka karya, artikel, berita, galeri media, serta informasi daring lainnya untuk masyarakat umum. Sampurnakorner merupakan bagian dari upaya PTHM Sampurnakorner untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan mengangkat wajah dan fungsi perpustakaan, kita dapat mengubah perilaku mahasiswa untuk menghabiskan waktunya di perpustakaan, mendorong adanya jejaring sosial yang lebih kuat, serta menciptakan lingkungan belajar lebih kondusif yang juga bermanfaat bagi para staf universitas. Kami berharap di masa mendatang, Sampurnakorner akan dapat menjadi model panutan bagi berbagai institusi lainnya. Sampurnakorner akan dapat menjadi model panutan bagi berbagai institusi. Sampurnakorner akan dapat menjadi model panutan bagi berbagai institusi.